bismillahirrahmanirrahim kembali lagi dengan saya di channelnya sarjana desa nah kali ini saya akan mencoba melihatkan greenhouse yang kita bikin seada-adanya aja teman-teman untuk melengkapi kebutuhan harian kita sedikit-sedikit aja dan juga mengisi waktu geluang yang lebih bermanfaat nah kita memanfaatkan lahan-lahan samping rumah agar dia lebih bermanfaat dan juga kita dapat memanen hasilnya nantinya oke teman-teman inilah bentuk greenhouse nya gambarannya sebelum nanti kita lihat dari apa proses buatnya dan seperti apa lahan sebelumnya lahan sebelumnya yang kurang bermanfaat nah inilah bambu untuk bahan bangunannya kita buat dari bambu teman-teman nah kita belah-belah menjadi beberapa bagian nanti biar lebih hemat bambunya teman-teman nah inilah lahan sebelumnya ini memang kurang bermanfaat sebelumnya dan ini greenhouse yang telah kita susun dari kerangkanya dan juga bagian luarnya ada kita pasang insect net agar terindah dari serangga dan juga serangan hama lainnya seperti ayam dan sebagainya di atasnya kita kita kasih plastik warna putih agar cahayanya tetap masuk ke dalam greenhouse nah ini baru beberapa minggu tanam ya teman-teman ayo kita lihat ke dalamnya seperti inilah greenhouse nya teman-teman nah ini ada golden melon udah mulai berbuah teman-teman udah baru-baru mulai berbuah nah kegiatan harian kita menyiram saya juga belum memasang apa namanya itu pemberian air yang semi otomatis ya tapi kita masih manual disini teman-teman ini memang baru kali pertama kita menanam-nanam disini disini ada berbagai jenis tanaman sayuran dan juga tanaman buah-buahan ya teman-teman ada anggur ada golden melon ada melon biasa ada mentimun ada tomat ada strawberry dan itu sudah mulai berbuah semuanya teman-teman strawberry nya sudah mulai berbuah dan sudah ada yang kita panen juga dan ini tempatnya di dataran rendah teman-teman dan ternyata strawberry nya juga bisa berbuah disini tapi strawberry nya tidak semaksimal yang di dataran tinggi teman-teman agak kecil buahnya nah disini juga ada terong ada cabai cabai rawit dan juga ada anggur teman-teman sudah mulai menjalar sudah saya bikinkan merambatnya anggurnya nah ini kegiatan harian kita teman-teman nah saya menggunakan air dari sumur ya bukan dari air PDAM nah sebelumnya kita coba dari pakai air PDAM hasilnya kurang maksimal teman-teman tanamannya lambat proses pertumbuhannya nah ini ada tomat tomatnya sudah mulai berbuah sudah mulai banyak teman-teman nah ini ada strawberry ini baru-baru pindah tanam ya ini beberapa cabai rawit ini ada yang keriting ini kena serangan hama seperti ini nah inilah anggur yang saya bilang tadi sudah mulai menjalar ya nah ini memang saya proses belajar juga ya dari awal kita coba tanam-tanam kita lakukan eksperimen-eksperimen menggunakan ini, itu, dan sebagainya ini memang awal mula kita mencoba nanam-nanam ini ada cabai, ada anggur mungkin teman-teman nanti ada masukan atau saran untuk kita disini juga boleh disarankan agar tanamannya lebih baik atau pupuk-pupuk yang terbaik yang harus kita gunakan ya agar aksilnya lebih maksimal lagi teman-teman nah ini buah dari tomatnya kita sudah panen-panen juga tomatnya untuk kita konsumsi ini ada terong terong yang panjang yang warna ungu nah inilah golden melon ya teman-teman sudah berbunga berbuah mulai-mulai ya walau-wal dia mulai berbuah ini teman-teman nah mungkin teman-teman pada tahu ya ini kurangnya apa kali ya kita juga kurang mengerti mengenai ini tapi kita akan mencoba terus belajar agar hasilnya lebih maksimal teman-teman ini air yang saya ambil ya dari tempat sumur yang ada di dekat rumah dengan menggunakan air dari sumur ini saya lihat perkembangan pertumbuhan tanamannya lebih bagus ya sebelumnya seperti stagnan itu teman-teman dia hidup tapi tidak tumbuh dan juga tidak mati juga teman-teman lambat pertumbuhannya setelah menggunakan air itu saya lihat beberapa perubahan yang signifikan dari pertumbuhan tanamannya sudah cepat merambat dan sebagainya nah disamping saya kasih tadi air di bagian bawahnya saya juga akan siram lagi bagian atasnya teman-teman karena kita tahu fotosintesis itu salah satunya memanfaatkan air ya oleh daun ya sebab kita coba siram bagian daunnya setelah kita siram bagian bawahnya atau di dalam polybagnya teman-teman kita siram secara merata keseluruhan tanaman agar lebih dapat semuanya nah ini mentimun teman-teman mentimun jepang yang panjang-panjang itu sekarang sudah mulai berbunga dan berbuah nanti kalau sudah ada yang agak besar nanti kita coba review juga tanaman mentimun yang sudah berbuah bagaimana hasilnya disini di dalam polybag teman-teman nah sebagian juga ada teman-teman saya menggunakan media kokopit untuk proses tanam melon ini nah sedangkan saya menggunakan tanah biasa tanah yang dimasukkan ke dalam polybag dan kita campur dengan apa kotoran ternak nah beginilah hasilnya teman-teman kali ada perbedaan dengan yang tanaman lain yang menggunakan media tanaman berbeda nah disinilah sumurnya yang saya maksud kita ambil disini airnya nah inilah teman-teman dan perbedaan yang jelas kalau menggunakan air sumurnya akan mudah pertumbuhan lumut teman-teman sedangkan menggunakan air PDAM itu saya lihat lumut pun lama sekali tumbuhnya teman-teman atau bahkan tidak ada pertumbuhan lumut sedangkan untuk air menggunakan sumur itu lebih cepat pertumbuhan tanamannya nah inilah bentuknya greenhouse teman-teman kali ada masukan dan saran dari teman-teman agar ini menjadi lebih baik lagi agar lebih maksimal tempat dan juga susunannya kali ya ini guna melun teman-teman proses dikawinkannya bunga jantan dan bakal buahnya atau yang betinanya ini kegiatan ini dilakukan pada pagi hari ya di matahari sudah mulai naik di jam-jam sepuluhan ya teman-teman nah ada beberapa yang tidak ada dikawinkan mungkin itu salah satu penyebabnya buahnya itu tidak jadi teman-teman padahal sudah ada bakal buahnya tapi sudah layu layu kembali saya tidak tahu kenapa dan itu mungkin salah satunya tidak dibantu proses dikawinkannya karena angin disini kurang masuk juga ya kalau di alam alami dibantu sama angin ya teman-teman nah ini lakukan pada keseluruhan semua yang sudah mulai berbuah nah kita coba kawinkan agar dia melekat nah itulah seperti itulah gambarannya agar kita dapat memanfaatkan waktu luang yang lebih bermakna dan juga memanfaatkan lahan yang kurang bermanfaat di sekitar rumah kita terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.